selamat menikmati di sini teman-teman jadi ini kita sebetulnya hanya herping ya dan memang kita sambil istirahat dulu karena ini kita lagi-lagi berada di kebunte dan secara tidak sengaja saya berpapasan dan menemukan gitu ya teman-teman ini adalah salah satu ulat yang luar biasa teman-teman keren sumpah jadi ini adalah ulat yang dikategorikan oleh beberapa orang ulat ini sangat-sangat berbahaya dan mematikan teman-teman dilihat dari segi fisiknya jadi tadi sebelum saya ambil nih teman-teman jadi dia ini bulunya enggak runcing-runcing kayak gini dia itu ini aja biasa gitu tapi pas saya sentuh itu pohonnya mungkin ada getaran jadi ini si duri-duri ini nih pada buka nih cer-cer-cer gitu kayak gitu tuh sepintas eh duri-durinya kayak duri kaktus ya nah jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai racun yang dihasilkan atau yang ditimbulkan dari si ulat satu ini teman-teman karena begini ya teman-teman eh sempat saya melihat beberapa video yang membahas mengenai ulat-ulat yang beracun terutama ulat-ulat beracun yang eh ada di sekitaran kita lah teman-teman dan saya melihat ada yang hampir sama dengan ulat ini bentuknya teman-teman nah mungkin untuk di daerah Indonesia kita ini khususnya untuk jenis ulat yang berbahaya itu banyak juga jenisnya teman-teman bahkan bukan hanya ulat ini saja ya yang ulat kuning pun yang ulat suren nah itu pun sebetulnya sangat-sangat berbahaya teman-teman dan itu bahkan bisa sampai membuat kulit kita itu mengalami infeksi yang begitu lama teman-teman nanti ada ya saya cantumkan gambarnya ulat suren itu itu yang ulat kuning nah jadi sekarang saya akan mengetes dan membuktikan apakah ulat ini bisa membuat dampak yang mengerikan terhadap kulit kita atau mungkin sebaliknya tidak ada efek apa-apa gitu teman-teman karena ya ada video juga sih yang membahas jadi dampaknya katanya kalau menyentuh ulat ini tangan kita tuh bakalan bolong-bolong teman-teman saya ingin membuktikan secara langsung bahwasannya anggapan itu tidak benar teman-teman oke tapi sekali lagi saya ingatkan adegan yang akan saya lakukan ini tidak untuk menjuruh karena sebelumnya kita sudah mengetes beberapa jenis ulat-ulat yang dikategorikan berbahaya teman-teman ya tidak akan membuktikannya sekarang dan bagaimana cara pengobatannya saksikan terus sahabat alam ulat beracun yah ulat beracun ini sangat banyak sekali jenisnya dan sebutannya teman-teman mulai dari ulat api ulat serangenge bahkan di daerah saya sendiri disebut dengan ulat bajra nah jenis ulat beracun ini adalah ulat yang tidak memiliki bulu tetapi mempunyai duri yang beracun bila duri tersebut menusuk kulit bisa menyebabkan rasa panas yang luar biasa bahkan bengkak teman-teman secara taksonomi ulat api adalah family lima kodidae cirinya ulat ini memiliki duri yang ujungnya sangat lancip dan tajam bila tertusuk duri tersebut akan mengeluarkan racun yang akan menyebabkan selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati nah ini teman-teman jadi area kulit saya sudah agak merah dan rasanya ini panas teman-teman nah ini sudah mulai panas dan ada bentol lihat nah ini tuh dan ini semakin saya gerakan juga ini ada serasa ngilu teman-teman ngilu sih jadi ciri khas ya kalau rasa dari si ulat bulu ulat bajra ini jadi dia ini nyut-nyutan panas dan perih teman-teman gitu tuh dia kan semakin timbul kameramen bentolnya tapi ini ada gatal juga sih teman-teman tuh nah ini teman-teman jadi efeknya ternyata memang sangat-sangat berbeda dengan ulat-ulat yang sebelumnya saya tes teman-teman dan yang saya rasakan tangan sebelah kiri saya karena ini saya tes di kiri tangan sebelah kiri saya ini agak sedikit sakit ketika digerakan dan di area ketiak saya teman-teman disini nih ini sudah agak kerasa panas teman-teman kayaknya ini mau naun disebutannya kakacangen ya kayaknya ini mau sekelan disini teman-teman jadi kayak ada semacam apa namanya benjolan kecil jadi itu sebetulnya kalau yang saya pahami ketika ada benjolan seperti itu misalnya di ketiak atau di area selangkangan itu adalah haksi alami yang ditimbulkan oleh badan kita itu adalah untuk mencegah masuknya racun ke pembuluh darah kita teman-teman atau ke sel kelenjar getah bening kita makanya kalau misalnya di tangan pasti sakitnya di ketiak atau kalau di kaki sakitnya di selangkangan jadi itu sebetulnya yang saya pahami adalah hal yang apa namanya berguna untuk mencegah racun masuk ke tubuh kita untuk lebih dalam lagi teman-teman dan inilah dampaknya jelas gak teman-teman jadi coba dibandingkan teman-teman lihat tangan ke kiri saya nah ini jadi dia semakin panas serta ada benjolan yang seperti ini teman-teman dan ini ketika saya sentuh power tuh jadi agak sedikit ngilu ketika saya sentuh tektu dan areanya ini masih panas teman-teman nah jadi ini yang saya rasakan jadi pegel sih intinya teman-teman nah dan ya itu tadi kita ingin membuktikan kepada teman-teman semuanya bahwasannya si ulat yang saya pegang ini tidak sampai membuat bolong kulit teman-teman ya jadi ya dampaknya walaupun memang mengerikan sih kalau menurut saya kameramen ya coba kalau ini kena dampaknya itu lebih dari ini teman-teman mungkin ya tangan kita bakalan gede semuanya gitu ya ini teman-teman daun jalan tirnya daun jalan tir ini seringkali digunakan buat obat gatal-gatal teman-teman bukan hanya ulat bajrak saja tuh dan aromanya hmm baunya hampir daun kayak daun kirinyu teman-teman dan ini cukup kita hancurkan betul ini kalau ada air mah enaknya pakai air sih oh ada air ya itu ya kita hancurin dulu aja kita hancurin karena daun ini memang sebetulnya ketika kena kulit yang luka ini rasanya perih juga sih teman-teman mungkin itulah kandungan untuk mengobati gatal-gatalnya ya oke kita pakai air tuh jadi ini udah hijau dan kita tinggal wah semakin gede pakai kameramen jadi jadi ini lihat bentolnya semakin gede dan kita tinggal balurkan kesini teman-teman perih perih ya tuh kerpor-reporinya mungkin perih coy dan ini sumpah yang saya rasakan teman-teman masih pegel ya kulit saya ini oke nah itu teman-teman jadi itu tidak benar ya ulat tersebut membuat kulit bolong-bolong nah itu tidak benar teman-teman oke mungkin video ini kita sudahi karena ini sudah mulai gelap dan saya sudah membuktikan secara langsung efek dari kulit tersebut jangan lupa di like dan di subscribe channel sahabat alam nantikan video kami selanjutnya selamat menikmati